Selamat malam Pak Febrialin Assalamualaikum Selamat malam Waalaikumsalam Pak Febrialin Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami Malam hari ini Ya, apa-apa Terima kasih Sebelah nanti sudah di Kediri Baik Pak Febrialin Sebenarnya apakah program kumpulan Dari Pemko Batam sampai-sampai harus Menggusur kios liar Dan juga rumah warga di Simpang Barelang Pak Febrial Terima kasih Selamat malam para pemirsa Televisi Tanjung Bina Kami ingin mengagetkan Hingga sampai dulu Kepada yang akan datang Dulu yang pertama di Pemko Batam ini Di Pemko Batam ini Di Pemko Batam ini Di Pemko Batam ini Di setiap jalur itu Di Pemko Batam ini Di malam itu Nah, kalau takut Hari ini Apakah ini Yang jadi Mereka Menurut-mereka Di Pemko Batam ini Di samping Sintra Bayu Terima kasih di simpan korelam di simpan korelam karena disitu disitu di simpan korelam itu kata akan dibangun untuk membuat pembangunan pembangunan yang berikutnya yang mekanisme 100 meter 100 meter kemudian juga kemudian 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 jalan-jalan baik dari lantai buktakuni menuju itu masing-masing jauh itu masing-masing ada dan itu dimaksudkan oleh korel di kota patah karena agresif kita ini dari yang pertama sehingga karena kita ketahui pada saat di kawasan korelam kalau kita kerja pagi itu panjang luar biasa kalau kita menjaga kita menjaga menang menang projek ini tentu kita 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 di 5 sesuatu bahwa apakah sudah ada ganti rugi begitu pak kepada warga yang kiosk ataupun juga rumahnya yang digusuk Iya. Oke. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya. Mereka malah dari awal mereka sudah mendapatkan pembontaran terhadap kios-kios mereka. Jadi ketika kita mendapatkan pembontaran kemarin itu tidak lebih dari 5% saja lagi. Maksudnya, malah 5%-nya tidak sampai. Maksudnya, para kerajaan berada di lokasi. Dan malah ketika kita mendapatkan pembontaran, mereka juga malah minta tolong supaya dibontarkan di lokasi. Karena pembicaraan awal di kota, mengambil beberapa hal ibu sekalian. Kita juga sudah menyebabkan lokasi pemindahan mereka. Jadi kita ada lokasi yang ada masuk ke dalam. Ke arah. Lebih terpatnya itu di depan lapas kemusi. Barilah. Insya Allah, ini kita telah sudah melakukan pengundian. Kalau ketika mereka kita telah melakukan pengundian. Dari kira-kira yang tadi terdapat, 120 keadaan yang insya Allah akan kita telah melakukan. Nah, selanjutnya tahap kedua. Kita kebarukan revokasi terhadap rumah-rumah yang menempati rur jalan. Ya. Karena rur jalan kita itu ada 70 hingga 100. Jadi tahap awal ini kita akan menempatkan yang tinggal 70-70 kita. Atau jarak dari tinggi jarak itu tinggal 35 meter. Dari data kita, dari kawal-kawal 1 PT. Sudah kawal-kawal pendataan. Ada lebih kurang 150 rumah. Ada lebih kurang 150 rumah yang akan kita lakukan pembukaan. Ya. Dan ini juga baik kita lakukan pertemuan beberapa kali. Nah, untuk temuan-teman, yaitu pertama adalah berharap ada semacam satu hati. Ya. Atau ganti rugi dari pemerintah. Yang kedua adalah apa pemerintah yang akan ada penggantian pemerintah. Kami di beberapa kali pertemuan mengingatkan menyampaikan. Baik pada para pedagang kaki limang maupun para pemimp yang menempati rumah yang berada di rur jalan. Bahwa pemerintah pada prinsipnya sangat ingin menghadu saudara-saudara kita. Ya. Tapi soalnya adalah masyarakat, ibarat, warga masyarakat kita yang ada di simpan tembus di sekitarnya. Itu memanfaatkan ruang jalan. Jadi ada. Jadi memanfaatkan aset milik pemerintah. Atau aset milik negara. Jadi disini kita terbentul bersubat-ubat. Ya. Sehingga karena tidak dibenarkan, kita membuat menyediakan teknologi untuk masyarakat yang memanfaatkan ruang yang memang milik negara. Ya. Nah, makanya tidak disampaikan pada waktu itu bahwa kita dibundurkan dengan soal aturan. Sehingga kita tidak mungkin untuk melakukan semacam tanggungan yang berada di rur jalan. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah, dan juga ini sudah sesuai alam pemerintah orang-orang pemerintah. Kita kepada pemilik rumah ataupun yang menempati rumah bermasalah di kawasan mulut di alam pemerintah. Ya. 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 Jadi kalau kami lepas, kita tidak lepas kepada warga masing-masing membantu ke tinggi. Jadi kalau mereka membantu masing-masing, kita awatin akan memindahkan kecumuman yang awal sudah ada di Sumpah Karetang, akan menyinduhkan kecumuman baru di tempat yang berada di sini. Sampai kita bekerjasama dengan pihak lain, supaya membantu kepada warga. Ini kalau mereka ingin lagi, sehingga mereka akan lebih baik. Tapi misalnya kita akan juga ada proyedatnya, sehingga ketika PKL ingin pulang, kalau anak tidak harus pulang, bisa untuk pertahanan ketigian dan ibadah di lokasi keselamatan. Pak Febriau, apakah dengan adanya pembendahan ruas jalan di kawasan Barelang ini sendiri akan mengurangi kemacetan begitu Pak? Sudah bisa dipastikan Pak Febriau? Ya, ini memang menjadi problem yang berada di Kota Batal. Surahnya cuma Rupi, karena simpan Barelang ini menjadi tablet kuliah, sehingga penataan ruas jalan. Karena kuliah adanya akan, kita akan membantu dari Kota Batal, Surah, merolih kota, akan membantu biometernya, lebih kurang 100 meter tadi di awal yang disampaikan. Kemudian masing-masing jalur tadi, ada 5 latihan A, ya, satu jarum tadi ada 5 latihan setiap ruas jalan. Nah, tentunya harapannya dengan adanya perluasan jalan, selebaran jalan untuk masing-masing lima latihan ini, harapannya tentu-tutu mampu merupai kemacetan. Karena selama ini kita memahami kondisi yang disimpan pada ruang ini, termasuk daerah yang memang tingkat kemacetannya yang cukup tinggi, dan panjangnya biasa sampai 21 kilometer. Sehingga cukup lama ketika aksesibilitas warga yang ingin mengatakan aktivitas bekerja di Muka Kuning, dan begini juga sebaliknya ketika mereka pulang itu Patam Srester, dari Patam Srester Muka Kuning, itu Batu Lai Sabu, harapannya dengan dibangunnya atau buang jalan ini, benar-benar yang akan datang persoalan kemacetan ini bisa diterima kemacetan. Baik, Pak Febriel, terakhir setelah simpan pada ruang, adakah beberapa lagi titik-titik lokasi kemacetan di Batam yang segera dibenahi oleh PMKO Batam, Pak, sehingga Batam bebas macet begitu? Ya, saat ini memang beberapa ruang sejalan yang sudah melakukan perbaikan. Dan pertama itu di tembang base camp. Tembang base camp juga salah satu titik yang selama ini kan hanya satu jalur, satu jalur dengan dua latihan kebisa jalan kiri kata. Dan alhamdulillah saat ini sudah hampir selesai, mengerjakan, sudah melakukan pekerjaan, di dalam tahun 2021 ini, itu juga akan mampu memulai kemacetan, salah satu. Kemudian yang kedua adalah arah, arah petalina, ini juga sudah akan terbaik, akan mulai dilakukan kemacetan, ini bersungguh dari dana-dana pesan Batam. Jadi dana-dana wali kota Batam juga di samping, seperti wali kota Batam, beliau juga sebagai kepala BP Batam. Jadi pada tahun 2021 ini juga banyak sumber anggaran yang berasal dari BP Batam untuk membatalkan kecuali yang ada di kota Batam. Kemudian yang selanjutnya adalah yang diberada di kawasan sekupang, sekupang dari Surakatan-surakatan kemudian juga arah Maghoya, termasuk Jambalagi, ini salah satu titik yang juga menangkap kemacetan, dan Alhamdulillah sampai juga sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan untuk pembangunan kelebaran luas jalan di lokasi tadi, dan mudah-mudian ini tidak mampu mengurangi kemacetan yang terdapat. Baik. 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 Hali-hali-hali dan juga sudah kaget kalau di kota Batam kalau Haji mengandungi kemudian hingga di kota Batam yang akan datang, seluruh jalan-jalan utama yang ada di Batam ini bisa selesaikan. Dan artinya kita akan datang sebagai kecidaan oleh industri, Oke. Baik. Baik, mudah-mudahan Batam bebas macet segera tercapai ya Pak Febriel. Amin, amin. Mudah-mudahan, berarti begitu juga, apakah ketinggian agar semakin nyaman jalan-jalan di Batam. Karena jalan-jalan di Batam hampir setiap jalurnya itu, jalan-jalan di Malajun, dan rata-rata kebenaran ini juga di jalan-jalan yang lain. Terima kasih. Baik.